Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Intan Urbaya jurusan pendidikan biologi universitas 19 november kolaka disini saya akan membawakan materi mengenai model evaluasi kurikulum nah sebelum kita masuk ke model-model evaluasi kurikulum Alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu evaluasi kurikulum Nah evaluasi kurikulum merupakan suatu aktivitas ilmiah Yang memiliki keterkaitan erat dengan proses perkembangan kurikulum Keduanya tidak dapat dipisahkan Dan hubungan antara keduanya saling berkaitan dan menjadi hal yang penting Nah evaluasi kurikulum tanpa kurikulum tidak memiliki arti Sebaliknya kurikulum tanpa evaluasi tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal Baik dalam proses konstruksi kurikulum maupun dalam pelaksanaan kurikulum itu sendiri Nah kita masuk ke model-model evaluasi kurikulum Ada beberapa model-model evaluasi kurikulum dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks Model yang pertama yaitu model CIPP atau Content, Input, Process, dan Product Nah model ini menitikberatkan pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor Nah faktornya yaitu karakteristik peserta didik, lingkungan, tujuan program, dan peralatan yang digunakan Serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri Nah CIPP ini juga merupakan model evaluasi dengan fokus pada konteks, input, proses, dan produknya Nah model CIPP ini memiliki empat tahap evaluasi Tahap pertama yaitu Context Evaluation atau evaluasi konteks Nah tujuan dari evaluasi konteks ini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh evaluan atau peserta didik Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan ini evaluator atau pendidik dapat memberikan arah perbaikan yang diperlukan Nah kemudian input evaluation atau evaluasi masukan Dalam hal ini evaluasi masukan membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, kemudian apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja itu mencapainya Nah kemudian yang ketiga yaitu Proses Evaluation atau evaluasi proses Nah pada evaluasi proses ini digunakan untuk memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi Nah pada dasarnya tujuan dari evaluasi proses ini untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki Nah kemudian tahap yang terakhir yaitu Product Evaluation atau evaluasi hasil Nah tujuan dari evaluasi ini untuk membantu atau membuat keputusan selanjutnya Baik itu mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah program itu berjalan Seperti itulah tahap evaluasi yang ditetapkan oleh model CIPP ini atau Content Input, Process, dan Product ini Nah kemudian model yang kedua yaitu model EPIC, Evaluation Program Innovative Curriculum Nah pada model EPIC ini dikembangkan oleh Robert L. Hammond Tokoh evaluasi pendidikan ini banyak menghabiskan waktunya di University of Arizona Nah dimana beliau menjadi Direktur Pusat Evaluasi Pendidikan model EPIC Nah dokter Hammond ini sangat berpengaruh pada bidangnya Dan seringkali mengadvokasi serta menjadi konselor bagi guru dan pekerja lainnya yang terlibat di dalam pendidikan Nah model evaluasi yang digagas oleh Hammond ini terdiri dari 5 langkah Yang pertama memilih dan mengasosiasi bagian kurikulum yang akan dievaluasi Kemudian yang kedua mengidentifikasikan variable-variable deskripsi Deskriptif atau semua variable yang berkaitan dengan sekolah dan tujuannya Kemudian yang ketiga menetapkan hasil belajar yang diinginkan Yang keempat menilai hasil belajar dan kemudian yang kelima menganalisis hasil dengan membuat kesimpulan terhadap suatu program Nah kemudian Hammond ini membuat kubus yang berisikan tiga komponen Komponen yang pertama yaitu Instructional Dimension atau dimensi pengajaran Nah komponen yang kedua yaitu Institutional Dimension atau dimensi institusi Dan komponen yang ketiga yaitu Behavioral Dimension yang merupakan komponen hasil belajar Nah kemudian model yang ketiga yaitu model Sembral atau Central Midvention Regional Evaluation Dimana model evaluasi ini dikembangkan oleh Edward Rusert dan Leo Smith Yang menitik beratkan evaluasi pada tiga aspek Yaitu fokus evaluasi yang menekankan penilaian terhadap peserta didik, mediator, dan material Kemudian yang kedua, aspek yang kedua yaitu peranan evaluasi Yang merupakan evaluasi yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang berjalan Dan evaluasi pada akhir kegiatan Kemudian aspek yang terakhir atau aspek yang ketiga Data yang merupakan penilaian yang bersumber pada skala respon kuisyoner dan observasi Kemudian model yang keempat yaitu model Atkinson Evaluasi kurikulum menurut Atkinson adalah penilaian diarahkan pada tiga domain Ada yang struktur, proses, kemudian produk Nah struktur itu sendiri yang dimaksud merupakan penilaian yang berhubungan dengan masalah perencanaan sekolah dan organisasi sekolah Nah kemudian yang kedua, proses Yang merupakan penilaian yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung Dan yang ketiga yaitu produk Yang merupakan penilaian yang mencangkup perilaku sebagai hasil belajar peserta didik Nah kemudian model yang kelima, model STEC Nah menurut Robert STEC bahwa pelaksanaan dalam evaluasi kurikulum mencangkup deskripsi dan cacman pertimbangan mengenai program pendidikan Nah model STEC ini menekankan pada dua jenis operasi yaitu deskripsi dan cacman atau pertimbangan Serta membedakan tiga fase dalam evaluasi program Yang pertama persiapan atau antecedence Kemudian yang kedua proses atau transaction Dan yang ketiga yaitu hasil atau outcomes Nah kemudian model yang keenam yaitu model measurement Nah dimana model evaluasi kurikulum ini dikembangkan Horndick dan Ebel Mereka menyatakan bahwa evaluasi pada dasarnya sebagai pengukuran perilaku peserta didik Untuk mengungkapkan perbedaan-perbedaan individual maupun kelompok Nah pendekat yang digunakan dalam evaluasi ini yaitu penentuan kedudukan individu dalam kelompok Kemudian yang kedua perbandingan hasil belajar antara dua atau lebih dari kelompok Yang menggunakan program kurikulum yang berbeda Dengan teknik penilaian yang digunakan tes Khususnya tes objektif Nah kemudian model selanjutnya itu model congruence Yang dimana model congruence ini dikemukakan oleh Tyler, Carroll, dan Kernbeck Mereka menyatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk memeriksa kesesuaian Antara tujuan dan hasil belajar yang dicapai Nah hasil evaluasi ini dipergunakan untuk keperluan penyempurnaan program dan informasi Kepada pihak-pihak di luar pendidikan Nah objek evaluasi meliputi semua hasil belajar peserta didik Yang mencangkup aspek kognitif, efektif, kemudian fisikomotoriknya Model yang terakhir yaitu model illuminatif Atau Parker dan Hamilton Nah menurut Robert Estek Bahwa model illuminatif ini Menyoroti masalah tentang pelaksanaan program Pengaruh lingkungan Serta pengaruh program terhadap hasil belajar Nah hasil evaluasi ini digunakan untuk keperluan penyempurnaan program Nah objeknya, objek evaluasinya Mencangkup latar belakang, proses pelaksanaan, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi Nah data yang digunakan dalam model ini Lebih banyak merupakan data subjektif Hasil keputusan dari berbagai pihak Nah tahapan evaluasi dalam model illuminatif ini Terbagi menjadi tiga tahap Yang pertama, observasi, inquiry lanjutan, dan usaha menjelaskan Nah observasi yang dimaksud ini Yaitu mengamati kegiatan yang berlangsung dalam lembaga pendidikan Kemudian yang kedua, inquiry lanjutan Nah pedomannya hasil observasi Sebagai pemanfaatan validitas isu Nah kecenderungan dan permasalahan-permasalahan untuk menarik kesimpulan Dan yang terakhir yaitu Tahap yang terakhir yaitu usaha menjelaskan Yang dimana evaluator menunjukkan prinsip umum dan pola hubungan Sebab akibat Sebagai penjelasan rasional Berhasil atau gagalnya Kegiatan lingkungan pendidikan Seperti itu Nah itulah Yang dapat saya jelaskan Mengenai model-model evaluasi kurikulum Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wabillahi Taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh